Halo teman-teman kembali bersama saya Gede Nugraha Di video kali ini teman-teman saya akan mengklarifikasi ya Penjelasan yang lebih jelas yang akan saya jawab di kolom komentar Yang dimana udah ada yang berkomentar terkait dengan Kemampuan antara si godok dengan pendatang baru Yaitu Inback yang dimana harga godok itu kisaran dari Rp 1.300.000 Sedangkan untuk Inback yang di belakang ini hanya Rp 320.000 Itu sudah termasuk ongkir Cuman belum mendapatkan yang namanya stand Ya masih mending lah harga Rp 320.000 Udah mendapatkan lampu kitnya si Inback Lantas ada yang berkomentar kemarin ya Terkait dengan konten yang saya buat Seperti ini pembahasannya tidak menyinggung skin tone sama sekali Yang pertama berarti skin tone ya Yang kedua soalnya kelihatan jelas Kalau warna dari hijau kalau pakai Inback Jadi keijau-ijauan Terus CRI jelas di bawah godok CRI jelas di bawah godok Dan lighting bukan hanya adu terang Berbanding harga Kalau cuma mau lebih terang harganya murah Berbanding Inback sama softbox 4 Oh yang lampu-lampu itulah yang 4 mungkin ya Maksudnya mungkin lebih sepadan Alhamdulillah terima kasih bang sudah berkomentar Saya tidak membenci komentar abang Ya justru saya terinspirasi membuat konten ini Ya yang jawaban pertama dari saya Jawaban pertamanya yaitu mungkin Kelemahan dari sisi saya Yang dimana dari segi kelimuan Dalam membuat suatu konten Dalam mengenal suatu lighting Yang dimana lighting Kalau saya pribadi ya Karena saya ini pemula Dalam di bidang videographer Ataupun di bidang ya Pencahayaan sinematografi yang seperti itu Ya kalau misalkan saya harus menjelaskan skin tone Takutnya bang saya salah Dalam penjelasan Jika salah ya Secara tidak langsung saya menyesatkan Orang-orang yang menonton konten saya Itu takut salah saya Seperti dengan skin tone Yang kedua si R.I C.R.I ya C.R.I dengan ini ya Jelas lah kalau untuk si R.I Di bawah godok ya Si in bag ini Karena dilihat dari Lampu lednya itu kan Kalau si in bag Lampunya itu Dalamnya ada toto-toto yang seperti ini ya Teman-teman bentar Nah di led in bag Ada yang seperti ini ya Ini tidak jauh beda sih Dengan lampu yang saya gunakan di atas ya Di rumah saya disini Ini sama percis ya Kalau misalkan saya beli lampu led untuk rumah Saya buka Karena bisa dibuka kan plastik Ini dalamnya gini Sama percisnya ini si in bag Tapi Yang menjadi suatu kelebihan menurut saya ya Sebagai orang pemula Yang dimana Baru mengenal yang namanya Sinematografi Terkait dengan pencahayaan Jadi Saya berpikir Karena in bag ini sudah punya Sogmon untuk dudukan Yang universal ya Yang bisa pakai Godok Bisa pakai Apucur Bisa pakai Colbor juga sama ya Sama ya Dudukannya seperti ini Seukuran Dengan harga 320 ribu Bentuknya sudah seperti ini Ini hampir menyerupai Colbor ya Cuman ya sayang di belakangnya Cuman hanya Ada potensio aja Dengan ACDC yang seperti ini Dan Untuk kabalnya juga Tidak seperti godok Jauh lah Kalau dibandingkan dengan godok Jadi kita kembali lagi Ke masalah harga Bagi saya Mungkin ya Bagi definisi kehidupan saya 320 ribu Saya gagal beli lampu Yaudah lah Betung-betung Saya bakar Begitu awalnya Dan itulah alasan Kenapa saya membeli In bag ini Satu dulu Tadinya sih Mau langsung beli dua Tapi saya beli satu dulu Takut gagal Jadi kalau misalkan Rugi 350 ribu Ya Gak apa-apa Tapi kalau misalkan Ruginya sampai 600 atau 700 Ya lebih baik Memilih rugi Yang lebih kecil Daripada itu Kalau ngomongin Skin tone Ngomongin skin tone Terkait dengan Keijau-ijauan Maaf nih Kalau salah saya Kalau salah Tolong dibenarkan lagi Di kolom komentar Bisa kok itu Di akal-akalinnya Saya selalu mengatur warna Pada waktu proses editing Yang dimana Pengaturan warna itu Ada shadow Ada color board Ada color group Ada color well Yang dimana Saya sering mengaturnya Di color group Color group itu Bisa kita angkat Misalkan Contoh Sambil lihat Nah di color group itu Ada luma Ada red Ada green Ada blue Kalau di final cut Ya Saya sering atur Untuk pencahayaan warna Yang seperti itu Kalau misalkan Agak keijau-ijauan Si greennya Bisa diturunkan ke bawah Kalau misalkan Mau disamakan Dengan godok Kalau godok sendiri Saya perhatikan ya Itu agak kemerah-merahan Kalau misalkan Menggunakan kamera ini Dengan kamera yang sama Dengan pengaturan yang sama Kalau godok Lebih kemerah-merahan Sedangkan untuk Indek ya agak Sedikit pucat Tapi agak sedikit Dijau-ijauan Itu bisa diatur sih Kalau untuk Masalah skin tone Di lampu ini Lampu indek Itu maaf ya Kalau saya salah Tolong dibenarkan Untuk masalah skin tone Kalau terkait Untuk masalah CRI Skin tone Kalau memang Ngejarnya ke kulit Yang asli Lebih kuat Itu tergantung Kameranya juga Kalau misalkan Kita menggunakan Kamera Sony Ya mungkin Dengan Kualitas si Sony Kalau misalkan Kita menggunakan PG film Ya itu kualitas Si PG film Kalau misalkan Kita menggunakan Canon Ya kualitas Dengan karakter Si Canon Tapi Mohon maaf Kalau salah ya Ini ya Kalau pun Saya menggunakan Lampu godok Dengan kamera HP Dan Sony A6400 Itu jelas beda Tidak sama ya Jelas beda Kualitasnya Jadi tergantung Kamera kita juga Kalau untuk masalah Skin tone Dan tergantung Dengan pengaturan Yang ada di kamera Juga ya LV nya berapa Start speed nya berapa ISO nya berapa Masalah skin tone Itu Wah Sangat luas lah Kalau menurut saya ya Terus Penjelasan yang selanjutnya Kenapa saya Berpendapat Bahwa si inback Ini tuh Bisa Lebih Apa ya Banyak plus nya Lain punya FX Selain ini Barang ini tuh Ringan Teman-teman Ringan ya Jadi kalau misalkan Kalian tempel Saja disini Di tripod Yang seperti ini Tripod takara Ini yang paling murah Ini harga Rp 80.000 Kalau misalkan Ditempel disini Saja Ini kan Pijakan kakinya Tidak terlalu Rebar Jadi kita simpan Saja disini Di alas Lalu Kita simpan Disini Ini tidak terlalu Apa ya Membuat kita gelisah Ketendang sedikit Mungkin masih bisa tertolong Karena memang ini ringan Ini ringan Point plus nya Cuman masalahnya Tetep ini tidak worth it Kalau misalkan Kita pakai Yang namanya Grid yang ada Di belakang Karena Si grid itu Si grid yang Di belakang Ditempelkan Di godok Itu Berat ya Jadi kalau misalkan Disini disimpan Nanti berat Nanti akan Jatuh Karena kenapa Karena pijakan kaki Pijakan kaki Si tripod ini tuh Tidak terlalu Lebar Tidak seperti Yang ada di belakang Itu sama Merek takara Tapi takaranya Takara spirit 3 Kalau ini Takara berapa Ini harganya Rp80.000 Dan itu harganya Rp300.000 Jadi dari segi harga Juga udah beda Tapi dari segi fungsi Lebih worth it Yang mahal Ketimbang Yang murah Untuk masalah tripod Atau untuk masalah Light stand Stand nya Nah terus Yang menjadi plus nya lagi Kalau misalkan Teman teman ingin tau Saya akan bawa ke atas Ini Kameranya Gak akan lebih jelas lagi Sebentar Nah teman teman Jadi di atas Ada tempat Yang dimana Di atas ini tuh Saya suka bikin Konten podcast Jadi Ada lampu Yang digantung Nah Lampu yang digantung Ini adalah lampu Godox Nah di atas Keliatan Oke Jadi stand nya Seperti ini Ini gede Teman teman Tuh Tripod nya gede banget Dan di atas itu ada Lampu godox Yang di atas Kalau ditempel ini Ini gak perlu pakai Stand yang gede Seperti ini Cukup pakai stand yang Ini Ya Ini dari edge mode Di bawahnya ini pakai Takara spirit 3 Kita simpan disini aja Jadi tidak terlalu menggantung Seperti itu Bisa juga untuk Untuk menggantung Agar seperti yang di atas Sama gini Karena ini tidak terlalu berat Jadi Pada waktu Menggunakan ini Ini Bal Ini ya Sockbox Jadi Tidak harus Menggunakan Tripod yang besar Seperti yang ada Di belakang saya Cukup dengan Takara spirit 3 Dengan edge mode MpL ini Ini udah bebas Sudah aman Kita kembali lagi Ke studio ya Oke Dan ini yang Jadi ada juga yang berkomentar Terima kasih video kompirasinya Buat pemula sih Tidak ada bedanya Yang penting Cahayanya bagus Kalau untuk masalah Skintun CRI Mungkin Kelasnya bukan disini Balik lagi Dengan wawasan yang saya miliki Saat ini Untuk menjelaskan Masalah godok Untuk menjelaskan Masalah sinematografi Untuk menjelaskan Masalah lighting Mungkin wawasan saya Tidak terlalu besar Tetapi Dengan pengalaman saya Membuat konten Kalau untuk membuat konten Seperti konten podcast Yang saya ini lagi Ngedit nih teman-teman Ini pake lampu inback Jangan salah Ini pake lampu inback Nanti Linknya saya simpen Di konten ini ya Hasil dari Si podcast ini Nama channelnya Aku akui Silahkan teman-teman Di subscribe Bisa bantu juga Konten itu konten Masih konten saya Tapi beda tema Yang menurut saya Kalau untuk hanya membuat konten Untuk ngirit harga Ngirit biaya Biaya produksi Seperti pengadaan barang Ini sih udah cukup Untuk bikin konten podcast Untuk masalah CRI Skin tune Saya rasa Saya pikir ya Mungkin hanya diperhatikan Oleh seorang videographer Yang suka ngedit Yang tau Dengan yang namanya Sinematografi Dan yang seperti itu Kalau penonton-penonton awam Seperti yang Tidak paham dengan video Yang seperti itu Mereka tidak Masa bodoh Dengan masalah Skin tune Atau CRI Ini yang berkomentar Wawasannya Udah tau Terkait dengan skin tune Atau CRI Sedangkan saya Menyampaikan perbandingan Yang saya sampaikan Di konten kemarin Hanya terkait dengan Bagus dan tidaknya Dan cerah atau tidak cerahnya Ya kalau dibandingkan Dengan godok Wajar saja sih Saya membandingkan Dengan godok Wajar Dengan adanya komentar Seperti ini Ini adalah peluang Untuk teman-teman Konten kreator Yang udah Paham di bidang CRI Autotune Terus Autotune Di apa Ini namanya Skin tune Yang seperti itu Contoh Sekelas STMedia Silahkan Itu Silahkan Lebih Mereka lebih paham Untuk masalah itu Silahkan Karena Ya mudah-mudahan Dengan konten Yang saya buat kemarin Ini bisa mendorong Konten-konten kreator Yang memang udah besar Yang seringnya Sering ngomongin masalah Ini Lighting ya Nah mungkin segitulah Konten yang saya sampaikan Hari ini Jadi terkait dengan Klarifikasi Atau jawaban Yang di kolom komentar Kalau saya jawab itu Terlalu kepanjangan Juga saya takut salah Jawabnya Jadi saya jawab aja Di konten ini Dan untuk teman-teman Yang udah nonton Hari ini Silahkan Berkomentar Di kolom komentar Kalau ada pertanyaan Kalau ingin berkomentar Terkait dengan Obrolan-obrolan saya Misalkan mengkritik Tapi membangun Silahkan kritik Di kolom komentar Semoga itu bisa Meneggerasi ke depannya Bisa memperbaiki Bisa mendorong saya Untuk lebih Memahami terkait dengan Urusan Videographer Dan duniawi Oke terima kasih Saya Gineenograf Amit Undur Mohon maaf jika ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!